Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reza Putri Burupurba dan saya merupakan seorang mahasiswi jurusan pendidikan biologi di Universitas Negeri Jakarta. Nomor induk mahasiswa saya adalah 130462008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengoparkan materi mengenai salah satu penyakit kesuburan yang terjadi pada perempuan. Penyakit ini disebut dengan PCOS. PCOS atau Polistic Ovarian Syndrome merupakan gangguan hormon yang terjadi pada perempuan yang nantinya akan mempengaruhi sistem reproduksi si penderita. PCOS ini disebabkan oleh tiga faktor, yang pertama faktor genetik, di mana salah satu anggota keluarga juga merupakan penderita PCOS. Yang kedua kelebihan hormon insulin, dan yang ketiga terlalu sering mengkonsumsi junk food. Salah satu dampak dari penyakit ini adalah si penderita akan kesulitan dalam mempunyai keturunan atau mandur. Penyakit ini merupakan penyakit seumur hidup yang akan diderita oleh si penderita meskipun sudah melewati berbagai metode pengobatan. Pengobatan-pengobatannya yang pertama yaitu konsultasi kepada dokter, yang kedua mengubah pola hidup, dan yang ketiga mengurangi konsumsi junk food. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PCOS merupakan penyakit seumur hidup yang disebabkan oleh dua faktor internal dan satu faktor eksternal. Faktor internal tidak dapat kita atasi, tetapi faktor eksternal dapat kita atasi dengan cara mengurangi pengkonsumsi junk food dan mengubah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat. Janganlah presentasi saya pada hari ini mengenai PCOS, dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di lain waktu.